Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sifat kolligatif larutan Di sini sudah ada 3 soal latihan, nanti kita bahas satu persatu Yang pertama adalah kemolalan suatu larutan 20% masa alkohol C25OH Dimana MRnya adalah 46 Ini berapa nanti kemolalannya? 6,4, 5,4, 4,4, 3,4 atau 0,4 molal Nah sekarang kita akan hitung terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal ini Nah kita lihat di sini larutannya adalah 20% Jadi larutan 20% dari alkohol itu sebenarnya terdiri dari 20 gram 20 gram air, maaf 20 gram alkohol Jadi di sini terdiri dari 20 gram alkoholnya Dan tentu sisanya adalah air sebanyak 80 gram Berarti 80 gramnya adalah airnya Nah begitu Kalau kita mau menghitung berarti kita pakai remusan molalitas Mesti ingat remusannya adalah M sama dengan gram dibagi dengan MR Lalu dikalikan dengan 1000 Dibagi dengan P P adalah gram dari pelarut Kalau kita sekarang masukkan langkahnya berarti Masa alkoholnya adalah 20 gram Kemudian dibagi dengan 46 Lalu dikalikan dengan 1000 Dibagi dengan 80 gram pelarutnya Nah kalau kita selesaikan 20 dibagi 60 itu Dibagi 46 0,435 0,435 Lalu dikalikan dengan 1000 dibagi 80 adalah 12,5 Nah ini kalau kita hitung Kita kalikan hasilnya adalah 5,43 Berarti jawabannya adalah 0,55,43 molal Berarti jawabannya adalah B Jadi kita ingat ya Jawabannya adalah B 5,43 molal Sekarang kita klik yang bagian B Apakah benar jawabannya? 5,4 molal Dan benar Jawabannya adalah 5,4 molal Baik sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 Nah ini soal nomor 2 Tekanan uap air pada suhu tertentu adalah 115 mmHg Jika suatu zat non elektrolit dilarutkan dalam air Dengan perbandingan masa yang sama yaitu 1 gram Ini baik zat terlarut maupun pelarutnya itu perbandingannya sama Ternyata tekanan uap pelarutan menjadi 100 mmHg Berapakah harga dari MRJ tersebut? Nah sekarang kita coba selesaikan Kita coba hitung Tadi diketahui bahwa tekanan uap air sebagai pelarutnya adalah 115 mmHg Sementara uap pelarutan atau tekanan uap pelarutan itu 100 mmHg Sehingga disini ada selisih Ada perbedaan tekanan uap yaitu 115 dikurangi dengan 100 berarti 15 mmHg Itu harga dari delta P-nya Lalu rumus yang kita gunakan berarti delta P sama dengan P0 kali X terlarut Dimana X terlarut itu adalah mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah dengan mol terlarut Nah delta P-nya itu adalah 15 dari sini nih dari atas ya Delta P-nya 15, P0-nya 115 Dikalikan dengan mol terlarut disini disingkat dengan N terlarut Dibagi dengan N terlarut ditambah dengan 1 per 18 1 adalah tadi masanya ya Masa dari pelarutnya adalah 1 gram Sama dengan masa terlarutnya juga 1 gram Karena tadi perbandingannya adalah 1 Antara terlarut dengan pelarut Nah kalau kita selesaikan persamaan ini Berarti ini kali silang 15 kali N terlarut Ini 15 kali N terlarut Ditambah dengan 15 kali 1 per 18 Jadi 15 per 18 Sama dengan ini 115 kali N terlarut Nah ini kalau kita kalikan silang Kemudian 15 dibagi 18 itu adalah 0,83 Nah berarti ini sama dengan 115 N terlarut dikurangi Ini pindah ruas nih Pindah ruas ke kanan jadi dikurangi dengan 15 N terlarut 115 dikurangi 15 berarti 100 N terlarut Nah N terlarutnya berarti adalah 0,83 dibagi dengan 100 Hasilnya adalah 0,0083 mol Jadi mol terlarutnya atau N terlarutnya 0,0083 mol Sementara mol kita tahu bahwa gram per mR Molnya 0,083 Gramnya adalah 1 karena tadi juga perbandingan terlarut dengan pelarutnya adalah sama Yaitu 1 Berarti 1 per mR Sehingga mR adalah 1 dibagi dengan 0,083 Sehingga hasilnya adalah 120,48 Atau 120 Kita cek ke soalnya Apakah benar 120 kita cek Nah sekarang kita coba klik yang 120 Tadi jawabannya adalah 120 Apakah benar jawabannya 120 ML dari jat itu Iya benar MLnya adalah 120 Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 3 Nah ini adalah soal nomor 3 Larutan 0,05 mol raksasulfat Dalam 100 gram air KFnya 1,86 Membeku pada su Min 1,55 derajat celsius Berapakah derajat ionisasi dari raksasulfat tersebut Raksasulfat tersebut Nanti kita hitung berapa alfanya Baik kita selesaikan penghitungannya Tadi dalam soal Larutan HG sompat itu Memiliki 2 ion Jadi HG 2 plus dan HG sompat 2 min Sehingga harga N nya Itu adalah 2 Sementara harga KF air Itu 1,86 Lalu mol dari HG sompat Dalam soal tadi adalah 0,05 mol Kemudian masa pelarut Masa airnya adalah 100 gram Dan titik beku larutannya adalah Minus 1,55 derajat celsius Sehingga harga delta TF nya adalah 0 dikurangi minus 1,55 Artinya 1,55 Yang ditanyakan adalah Berapa harga derajat ionisasi Sekarang kita pakai remusannya ini Delta TF sama dengan KF kali gram per mR Kali seribu per P Kali faktor vanhoff Kali I Karena HG sompat adalah larutan elektrolit Sehingga dikalikan dengan faktor vanhoff Kali I Kalau kita masukkan angka-angkanya Ini 1,55 Dikali sama dengan 1,86 Gram per mR nya Itu adalah mol Sudah ada tadi 0,05 Di atas Kemudian kali seribu per seratus Kali satu Ditambah 2 kurang satu kali alfa N nya adalah 2 Jadi 2 kurang satu kali alfa Nah kalau kita selesaikan Ini 1,55 Sama dengan 1,86 Kali 0,5 Ini 0,5 adalah Seribu dibagi seratus Adalah 10 10 kali 0,05 Jadi 0,5 0,5 kali 1 ditambah alfa Nah dari mana ini alfanya 2 kurang 1 adalah 1 1 kali alfa Alfa berarti 1 ditambah alfa Nah ini 1 tambah alfa Nah kalau kita pindah ruas Berarti 1 tambah alfa Sama dengan 1,55 Dibagi 0,93 Ini 0,93 Adalah 1,86 Kali 0,5 Jadi 0,93 Maka hasilnya adalah 1,67 1 ditambah alfa Sama dengan 1,67 Maka alfa Sama dengan 1,67 Dikurangi 1 Ini pindah ruas Dikurangi 1 Hasilnya 0,67 Nah 0,67 itu Sama dengan 2 per 3 Jadi Harga alfanya Derajat ionisasi Ini adalah 2 per 3 Kita cek ke dalam soal Jawabannya 2 per 3 Benar atau salah Kita cek jawabannya Apakah benar 2 per 3 Kita klik Ya benar Jawabannya adalah 2 per 3 Terima kasih Terima kasih Terima kasih